Bab 1198, Kecantikan Kesepian Menghadapi Musuh Sendirian Astaga, Majestic Yuan Power meletus dari dalam tubuh Su Rau saat pedang panjang di tangannya berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya bersinar, membunuh selusin murid gerbang Yuan yang menyerang di sekitarnya. Namun, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya jelas tidak mampu bertahan lama dalam menghadapi serangan seperti banjir. Wajah cantiknya sekarang dipenuhi dengan kepucatan. Meskipun gelombang kelelahan yang mengerikan menyebar dari dalam tubuhnya, Su Rau masih mengatupkan giginya dengan erat saat dia melihat mayat-mayat yang menutupi tanah. Kedua matanya merah sementara ketidakberdayaan muncul di dalam hatinya. Para penyerang saat ini masih murid gerbang Yuan biasa. Para tetua yang sangat menakutkan hanya menyaksikan perlawanan mereka dengan sikap acuh-ta'acuh. Begitu para tetua ini menyerang, kemungkinan pertahanan Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga akan segera runtuh. Saat ini, mereka hanya menikmati perjuangan panik Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga sebelum dihancurkan. Adik perempuan Su Rau, hati-hati. Sebuah teriakan mendesak tiba-tiba terdengar saat Su Rau merasa sedikit linglung. Dia tiba-tiba mendapatkan kembali fokusnya. Pori-pori di tubuhnya menyusut saat dia melihat tiga bayangan pedang tajam, disertai dengan kekuatan Yuan yang sangat kejam, tiba-tiba-tiba. Ketiga serangan ini sangat mematikan. Orang-orang yang menyerang jelas merupakan ahli gerbang Yuan asli, dan masing-masing tidak lebih lemah dari Su Rau. Serangan diam-diam dari ketiganya menutup semua rute pelarian Su Rau. Selain itu, mengingat betapa lelahnya yang terakhir, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan. Su Rau juga menyadari kondisinya sendiri. Dia menyaksikan bayangan pedang tajam dengan cepat membesar di matanya, sementara ketidakberdayaan dan kesusahan muncul di bibirnya. Apakah ini nasib Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga? Suos! Serangan tajam tiba dalam sekejap. Namun, lampu hijau tiba-tiba menembus udara tepat saat serangan akan menghantam. Saat lampu hijau melintas, tiga ahli gerbang Yuan tahap Profon Life yang sempurna meledak menjadi kabut berdarah tanpa bisa berteriak. Bang-bang! Momentum lampu hijau tidak berkurang setelah melewati tiga ahli gerbang Yuan. Banyak murid gerbang Yuan di belakang trio semuanya tersingkir oleh lampu hijau yang tajam. Dalam sekejap, ruang kosong besar muncul di banjir gerbang Yuan seperti ofensif. Kemunculan tiba-tiba dari serangan kuat ini juga menyebabkan pertempuran yang memenuhi langit berhenti. Su Rau dan murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga lainnya tertegun sejenak. Setelah itu, mereka sangat terkejut melihat kecantikan melayang mengenakan gaun putih. Longsword di tangan, dia perlahan tiba. Sikap awalnya yang dingin saat ini sangat dingin. Kakak perempuan King Zhu, murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga yang tak terhitung jumlahnya segera berteriak saat mereka menatap sosok itu. Moral mereka yang awalnya putus asa sangat meningkat. Kakak senior, Su Rau menatap wanita berpakaian putih yang perlahan-lahan datang ke sisinya. Meskipun yang terakhir masih mengenakan kerudung, Su Rau bisa mendeteksi dingin dan niat membunuh di wajah King Zhu. Adik perempuan, ini berat bagi kalian semua. King Zhu melihat wajah lelah Su Rau. Setelah itu, dia melirik murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga yang penuh dengan cedera. Tangan seperti batu giyok yang menarik pedang panjang dengan lembut bergetar saat dia perlahan berkata. Kakak senior, melindungi Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga juga merupakan tugas kita. Su Rau menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling King Zhu dengan ringan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang penuh dengan awan hitam. Murid gerbang Yuan terus-menerus bergegas dari dalam awan hitam. Dia bisa melihat beberapa sosok tua di tengah awan hitam. Tekanan kuat menyebar dari tubuh mereka, menyelimuti seluruh Istana Kemurnian Sembilan Surga yang tenang. Mereka adalah ancaman yang sebenarnya. Haha, seseorang yang baik akhirnya muncul. Eh, di mana kepala istana dari Istana Kemurnian Sembilan Surga yang tenang? Tetua pertama gerbang Yuan memandang King Zhu dari langit dan tertawa samar. Namun, dia dengan cepat menghela nafas, Oh, aku lupa bahwa dia terluka parah olehku. Mungkin dia sudah mati, murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga yang tak terhitung jumlahnya menatap tetua pertama gerbang Yuan dengan marah saat tubuh mereka bergetar karena marah. Apakah kamu yang melukai guru? Mata Ling King Zhu sedingin bulan yang dingin saat dia menatap tetua pertama gerbang Yuan. Aura menakutkan tiba-tiba terbentang dari dalam tubuhnya dan melesat ke langit. Kekuatan aura itu sudah mencapai tahap samsara. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aura panggung samsara belaka ini mengeluarkan perasaan bahaya yang samar, bahaya yang bahkan lebih besar daripada para ahli puncak yang telah menyentuh reinkarnasi. Oh, tetua pertama gerbang Yuan mengangkat alisnya setelah dia merasakan aura Ling King Zhu dan dengan dingin tersenyum, dari kelihatannya, Tuan Istanamu telah menyerahkan semua kekuatan Yuan-nya kepadamu tepat sebelum dia meninggal. Anda benar-benar luar biasa. Ada kemungkinan 90% dari proses pewarisan seperti itu gagal, namun, Anda benar-benar berhasil. Petik 2. Namun, jadi bagaimana jika kamu berhasil mendapatkan kekuatannya? Tatapan mengejek terungkap di mata tetua pertama gerbang Yuan saat dia melanjutkan, Bahkan Tuan Istanamu dikalahkan olehku. Apakah Anda pikir anggota generasi muda seperti Anda cocok untuk orang tua ini? Petik 2. Mata air musim gugur Ling King Zhu yang cantik seperti mata diam-diam menatap tetua pertama gerbang Yuan. Matanya yang sangat dingin itu menyebabkan bahkan yang terakhir sedikit mengernyit. Namun segera setelah itu, dia dengan dingin tersenyum, menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, bunuh dia. Dipahami, seorang tetua gerbang Yuan di belakangnya dengan hormat menanggapi. Setelah itu, sesepuh perlahan melangkah maju dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Aura mengerikan yang mengerikan menyebar saat dia berjalan, sementara cahaya hitam jahat melintas jauh di dalam matanya. Kekuatan tetua gerbang Yuan ini jelas berada di tahap samsara. Terlebih lagi, kekuatan auranya jelas jauh lebih besar dari Zhao Kui, yang telah dibunuh Lindong. Terbukti, gerbang Yuan telah menginvestasikan banyak hal untuk melenyapkan Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Anak muda, kamu harus cepat menyerah dan membuat Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga tunduk pada gerbang Yuan kami. Kalau tidak, tidak ada yang tersisa dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Anda. Tetua gerbang Yuan menatap Ling Qingzu dengan sepasang mata gelap dan dingin saat dia berteriak dengan dingin. Namun, ekspresi Ling Qingzu menjadi semakin dingin sebagai tanggapan. Dia maju selangkah dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Berdengung, kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba melonjak saat pedang diayunkan. Sinar cahaya hijau menembus kehampaan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dan bahkan ruang itu sendiri tampaknya telah terpotong pada saat itu. Hati-hati, murid dari tetua pertama gerbang Yuan tiba-tiba menyusut setelah melihat ini saat dia berteriak dengan keras. Rambut di tubuh tetua gerbang Yuan tiba-tiba berdiri saat perasaan bahaya yang hebat melintas di hatinya. Yuan power yang besar dan perkasa langsung melilitnya seperti dinding besi. Suos, sinar lampu hijau turun tepat saat pertahanannya terbentuk. Setelah itu, itu menyapu masa lalu. Kekuatan Yuan yang melonjak dan ekspresi di wajah tetua gerbang Yuan segera membeku. Retakan, suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari pertahanan Yuan power yang agung. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya tercengang melihat retakan dengan cepat meluas di atasnya. Pada akhirnya, pertahanan yang sangat tangguh runtuh dengan ledakan terakhir. Sementara ini terjadi, tubuh tetua gerbang Yuan di dalam juga muncul ke dalam kabut berdarah. Hes, suara udara dingin yang dihirup bergema di area tersebut. Tidak ada yang bisa menduga bahwa seorang ahli super panggung samsara akan dibunuh oleh Ling Qingzu dalam satu serangan. Suos, saat kabut berdarah naik, roh Yuan yang diwarnai dalam cahaya hitam melarikan diri dari dalamnya. Tangisannya yang tajam dan menyedihkan bergema di langit, dasar pelacur kecil. Beraninya kau menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Huh, hal yang tidak berguna. Kilatan dingin melintas di mata tetua pertama. Dengan lambayan lengan bajunya, roh Yuan disimpan di dalam lengan bajunya. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan terfokus pada pedang panjang yang memegang Ling Qingzu di bawah. Mata yang terakhir masih dingin, tetapi pucat samar telah melintas di wajahnya. Jelas bahwa serangan kuat dari sebelumnya telah menghabiskan banyak energi. Kamu memang layak menjadi murid paling menonjol dalam sejarah Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Kemungkinan bahkan gurumu tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun, apakah Anda pikir Anda sendiri yang dapat menyelamatkan Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga hari ini? Semua murid gerbang Yuan dengarkan, cuci Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga dengan darah. Penatua pertama melambaikan tangannya dengan marah. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Dipahami, murid gerbang Yuan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan setelah mendengar tangisan marah tetua pertama, sementara keinginan membunuh memenuhi langit. Shuroo mengatupkan giginya setelah melihat gelombang ofensif gerbang Yuan lagi. Dia segera memimpin semua orang untuk memblokir serangan itu. Adik perempuan. Namun, dia dihentikan oleh Ling Qingzu. Yang terakhir melirik banjir seperti serangan para murid gerbang Yuan dan dengan lembut berkata, pimpin para murid dan mundur. Aku akan menutupi punggungmu, kakak perempuan Qingzu. Shuroo terkejut. Meskipun Ling Qingzu telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan sebelumnya, gerbang Yuan luar biasa. Selain itu, tetua pertama gerbang Yuan yang paling tangguh belum mengambil tindakan. Bagaimana Ling Qingzu bisa menghentikan mereka semua sendirian? Kakak senior, kami tidak takut mati. Izinkan kami untuk tetap tinggal dan berbagi nasib Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga di sekitarnya buru-buru berkata, jika kalian semua mati, Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga akan tidak ada lagi. Pedang panjang di tangan, Ling Qingzu mengepalkan tangannya yang lain dan sebuah tanda yang terlihat sederhana muncul di dalamnya. Setelah itu, suaranya yang dingin menyebar. Dengan posisiku sebagai kepala istana baru dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga, aku memerintahkan kalian semua untuk segera mundur. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari sekte. Kakak senior, air mata mulai berkumpul di mata murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga yang tak terhitung jumlahnya saat mereka tanpa sadar berlutut. Pemandangan lautan hitam manusia ini sangat spektakuler. Dengarkan aku jika kamu tidak ingin kematian ku sia-sia. Air mata kristal sepertinya jatuh di bawah tabir, tetapi dengan cepat tersebar oleh angin. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan perlahan menuju ke arah banjir gerbang Yuan seperti ofensif. Sosok yang memegang pedang tipis tampak kesepian tetapi bertekad di bawah matahari terbenam. King Zhu mungkin mati, tetapi sekte itu tidak akan pernah jatuh. King Zhu mengangkat kepalanya. Suaranya yang dingin mengandung keinginan yang pantang menyerah saat itu bergema di langit. Kamu memang punya tulang punggung. Tetua pertama gerbang Yuan tertawa dengan cara yang sangat menyeramkan saat kebrutalan tak berujung melonjak di matanya. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya saat suara sedingin es menyebar. Membunuh! Jangan biarkan satu pun tetap ada! Alam semesta bela diri. Menyerang, aura jahat yang mencengangkan tampaknya menyebabkan seluruh area menjadi gelap dan suram. Murid gerbang Yuan menyapu seperti belalang, bermata merah saat mereka memegang pedang panjang di tangan mereka dan menyerbu menuju keindahan menakjubkan yang perlahan berjalan ke arah mereka. Namun, pemandangan yang mengintimidasi ini tidak menghalanginya sama sekali. Mata air musim gugur yang jernih dan indah itu jernih dan dingin, sama sekali tanpa emosi yang tidak perlu. Kasa tipis yang menutupi wajahnya samar-samar menguraikan kecantikan mutlaknya, bahkan menyebabkan aura jahat yang memenuhi area itu berhenti sejenak. Di hadapan banjir seperti serangan murid gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya, sosok cantik itu seperti pohon yang berdiri di depan banjir. Tampaknya lemah, tetapi memiliki kekenyalan yang tidak dapat digoyahkan. Di belakangnya, para murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga menatap sosok jiwa yang mengaduk-aduk kecantikan dengan mata merah. Beberapa murid perempuan tidak bisa menahan tangis. Seni pedang seribu teratai hijau? Ling Qingzu akhirnya berhenti berjalan dan berdiri di tempat saat Yuan Power yang tak terbatas membentang, berubah menjadi pedang lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya di langit di atas. Dengan lambayan lembut tangannya yang seperti batu giyok, suara angin yang tajam segera terdengar di daerah itu. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit saat mereka melesat maju, dengan ganas menabrak banjir seperti gelombang murid gerbang Yuan. Ah, jeritan menyedihkan terdengar saat darah segar menyembur, mewarnai tanah menjadi merah. Banjir seperti pelanggaran gerbang Yuan telah dihentikan secara paksa oleh satu Ling Qingzu saat ini. Di langit, tetua pertama gerbang Yuan mengamati kerugian besar akibat kematian dan cedera para murid gerbang Yuan dengan mata terpisah. Cahaya hitam melonjak di matanya, tetapi dia tidak merasa menyesal atas kehilangan seperti itu. Seluruh gerbang Yuan jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Cheng Pu, Wang Su, Suli. Kalian bertiga akan menghentikannya. Hati-hati, serangan si kecil ini agak aneh. Jangan menjadi tidak berguna seperti Su Ling. Namun dihentikan oleh Ling Qingzu bagaimanapun juga adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh tetua pertama gerbang Yuan ini. Setelah merenung dalam diam untuk sementara waktu, dia dengan dingin memerintahkan. Ya, setelah mendengar kata-katanya, tiga tetua yang tampak menyeramkan di belakang merespons. Aura mereka benar-benar sama dengan Su Ling yang sebelumnya telah dibunuh oleh Ling Qingzu. Terbukti, mereka juga ahli puncak dalam gerbang Yuan. Ketiganya bergerak secara bersamaan. Detik berikutnya, mereka muncul di depan para murid gerbang Yuan. Dengan mendengus dingin, mereka menyerang pada saat yang sama. Cahaya hitam di mata mereka melonjak saat Yuan Power yang menutupi langit menyebar, berubah menjadi lapisan demi lapisan layar cahaya yang sepenuhnya memblokir pedang cahaya yang menembak dari segala arah. Pembantaian Sembilan Surga Istana Kemurnian Tertinggi Ketiganya dengan dingin berteriak, mata para murid gerbang Yuan, yang telah dihentikan, segera berubah menjadi merah padam saat mereka merespons. Mereka segera menyerang murid Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga di belakang Ling Qingzu. Setelah melihat ini, Ling Qingzu dengan lembut menggertakkan giginya. Namun, saat dia hendak bergerak, suara angin terdengar, dan ketiga tetua gerbang Yuan itu telah mengelilinginya, menyegel gerakannya. Enyah, sebuah suara yang jelas mengandung sedikit kemarahan muncul dari balik kerudung tipis. Ling Qingzu dengan erat mencengkeram pedang panjangnya saat niat membunuh sedingin es melintas di matanya yang indah. Huh, banyak tetua Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Anda, semuanya telah dikalahkan oleh kami. Apa yang berani dilakukan anak muda sepertimu? Tiga tetua gerbang Yuan hanya mencibir. Tanpa memberi Ling Qingzu waktu untuk merespons, Yuan Power yang tak terbatas bergegas maju saat jari-jari mendorong ke udara. Yuan Power berubah menjadi tiga jari raksasa yang dengan kuat mendorong ke bawah ke Ling Qingzu. Bang! Tanah dalam radius 10 ribu kaki telah runtuh sebelum jari-jari raksasa itu mendarat. Retakan besar menyebar keluar seperti jurang yang dalam. Ling Qingzu diam-diam mengamati serangan kuat ini. Pada saat berikutnya, tangannya yang ramping seperti batu giok tiba-tiba menyatu saat cahaya hijau yang cemerlang keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Sebuah teratai hijau besar dengan cepat mulai terbentuk di atas kepalanya. Bang! Tiga jari raksasa yang tampaknya mampu mengangkat langit dengan berat mendarat di lotus hijau saat Yuan Power mengamuk meledak. Merusak! Sebuah teriakan yang jelas tiba-tiba muncul, dan teratai hijau mulai berputar. Kelopak bunga berkelap-kelip dengan cahaya yang sangat tajam dan dingin, dan bahkan ruang itu sendiri tampak terbelah. Tiga jari raksasa itu tercabik-cabik saat teratai hijau itu berputar. Setelah melihat ini, mata ketiga tetua mengeras. Aura Ling Qingzu hanya pada tahap samsara, bagaimana serangannya bisa begitu kuat? Desir! Sementara mereka bingung akan hal ini di dalam hati mereka, teratai hijau telah merobek tiga jari raksasa itu hingga tercabik-cabik. Selanjutnya, itu berubah menjadi kilatan lampu hijau yang langsung menuju ke ketiganya. Huh! Tebasan surga Yuan hebat! Ketika mereka melihat ini, mata ketiganya menjadi dingin. Masing-masing dengan marah memotong ke bawah dengan satu tangan. Kekuatan Yuan tanpa batas melonjak, berubah menjadi tiga bilah raksasa yang merobek ruang dan dengan kejam mendarat di lotus hijau. Bang! Teratai hijau tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari ketiganya dan akhirnya meledak. Namun, ketika teratai hijau meledak, kilatan cahaya hijau tiba-tiba menyapu keluar dari dalamnya. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan tiga tetua gerbang Yuan seperti hantu. Tidak baik, saat cahaya hijau dipantulkan di mata ketiga tetua, perasaan bahaya yang sangat intens segera muncul di hati mereka. Raungan seperti binatang muncul dari tenggorokan mereka saat cahaya hitam jahat di mata mereka tiba-tiba melonjak. Desir, ketiganya menyerang dalam ketakutan dan kemarahan, sementara tangan mereka menjadi hitam pekat. Devil Key berputar-putar di sekitar tangan mereka yang secepat kilat saat mereka dengan marah memukul Green. Lampu! Berdengung! Lampu hijau berkedip, memperlihatkan sosok yang benar-benar cantik. Kekacauan utama tampaknya melintas di air musim gugurnya seperti mata pada saat ini ketika tiga lampu pedang menyapu dengan sentakan tangannya yang seperti batu gyok. CHCH, sosok lampu hijau yang indah melewati tiga tetua gerbang yuan, sebelum perlahan mengembalikan pedang panjangnya ke sarungnya. Garis darah muncul di masing-masing tenggorokan trio dan darah segar segera menyembur keluar saat kepala mereka terbang ke udara. Desir, saat kepala terbang, tiga roh yuan terbang ketakutan, berniat untuk melarikan diri. Namun, Ling Qingzu sudah siap kali ini. Matanya menjadi dingin saat tiga serangan pedang yang tak tertandingi menembus tiga yuan spirit, menghancurkan mereka. Dalam sekejap, tiga ahli super panggung samsara lainnya telah dikalahkan di tangan Ling Qingzu. Terlebih lagi, dia bahkan lebih kejam kali ini, dan bahkan telah menghancurkan yuan spirit lawannya. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Upp, namun, ketika Ling Qingzu menghabisi ketiganya, erangan lembut dan teredam muncul dari balik tabir tipis. Tiga tanda hitam berbentuk tangan telah muncul di bahunya, dan darah merah cerah telah mewarnai kerudung menjadi merah. Ling Qingzu mengabaikan darah di sudut mulutnya. Dia hanya perlahan mengangkat kepalanya saat dia dengan tegas menatap tetua pertama gerbang yuan yang mengawasinya dengan mata acuh-ta'acuh dari atas awan hitam. Di antara para ahli gerbang yuan ini, dia adalah satu-satunya orang yang memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Untuk mencapai level ini pada usia seperti itu, kemungkinan besar Anda adalah satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar anggota generasi muda nomor satu di wilayah Suan Timur. Dibandingkan dengan Anda, apa yang disebut tiga raja kecil dari gerbang yuan kami benar-benar lelucon. Tetua pertama gerbang yuan berkata tanpa emosi. Anggota generasi muda nomor satu. Setelah mendengar judul ini, mata Ling Qingzu yang biasanya dingin dan dingin akhirnya berubah sedikit linglung sejenak saat adegan dari tiga tahun lalu melintas di benaknya. Di daerah iblis unik itu, seorang anak muda berlumuran darah memegang tombak panjang saat dia dengan bangga menghadapi tiga master sekte gerbang yuan yang hebat. Pertempuran itu telah mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Anda salah. Saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi nomor satu. Aku mungkin mati di sini hari ini. Namun, senyum yang benar-benar indah tampaknya muncul di bawah kerudung Ling Qingzu. Saya percaya bahwa di masa depan, akan ada juga seseorang yang akan memusnahkan gerbang yuan Anda. Apakah begitu? Tetua pertama gerbang yuan tersenyum mengejek. Segera setelah itu, dia berkata, yang tua ini bernama Lu Feng. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama ini. Petik 2. Meskipun saya tahu bahwa banyak anak muda di wilayah Suan Timur telah terpikat oleh Anda, Anda tidak memiliki daya tarik di mata orang tua ini. Jangan percaya secara naif bahwa saya akan menunjukkan belas kasihan ketika saya menyerang. Petik 2. Lu Feng akhirnya perlahan keluar dari awan hitam. Cahaya hitam dengan panik berkumpul di kedalaman pupil ini, sementara devil ki yang bisa memenuhi langit berkumpul di belakangnya. Itu menutupi langit, bahkan menyembunyikan matahari. Terbukti, tetua pertama gerbang yuan ini akhirnya tidak bisa membantu tetapi secara pribadi mengambil tindakan. Saat dia merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Lu Feng, sosok ramping dan cantik Ling Qingzu sedikit gemetar. Segera setelah itu, dia melihat kembali ke murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga yang perlahan didorong mundur saat mereka bertarung. Tangannya yang seperti batu giyok perlahan mengepal erat saat pedang panjang di tangannya diarahkan ke Lu Feng. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan tetua pertama gerbang yuan ini. Atau yang lain, tidak satupun dari murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga yang bisa pergi. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan satupun dari murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga Anda melarikan diri. Seolah-olah dia tahu pikiran Ling Qingzu, Lu Feng tersenyum tipis. Senyumnya terlihat sangat menyeramkan dan brutal. Para tetua gerbang yuan ini, yang biasanya terlihat agak terhormat dan suci, kini telah menjadi iblis yang paling kejam. Desir, Ling Qingzu tidak menjawab. Sosoknya berubah menjadi seberkas hijau saat kilatan pedang tak tertandingi menembus ke arah Lu Feng seperti kilat. Berdengung, ujung pedangnya tersapu ke depan. Namun, saat akan menyentuh Lu Feng, dua jari layu yang ditutupi oleh pola iblis hitam menghentikannya. Percikan meletus ke segala arah, tetapi pedang tajam itu tidak dapat menyebabkan luka sekecil apapun. He, sudut mulut Lu Feng terangkat, memperlihatkan senyum jahat. Tangannya yang lain membentuk kepalan tangan yang terkepal erat saat lapisan pola iblis muncul di atasnya. Aura jahat yang sangat mencengangkan menyebar keluar. Mata Ling Qingzu menjadi sedingin es. Dia menatap pukulan keras Lu Feng saat dia menggertakkan giginya, sementara cahaya keruh yang menakjubkan dengan cepat menyembur keluar dari kedalaman pupilnya. Astaga, tinju iblis menembus ruang dan tiba. Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa pada pedang panjang Ling Qingzu tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Namun, kilau aneh menyapu tepi bilahnya. Bilahnya miring dan dengan ganas didorong ke depan. Ch. Kedua jari Lu Feng langsung terlempar saat pedang panjang itu terbang. Darah segar menyembur keluar saat pedang itu menyerang jantungnya tanpa henti. Bang. Namun, saat pedang panjang itu hendak menembus jantung Lu Feng, serangan tanpa tinju iblis yang sama telah mendarat di tubuh Ling Qingzu. Devil Ki sepertinya menutupi langit saat menyapu dan bahkan ruang itu sendiri mulai pecah. Ur. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Ling Qingzu, sementara ujung pedang yang telah menembus dada Lu Feng tidak bisa lagi bergerak maju. Kesedihan melintas di matanya yang indah saat sosoknya terlempar ke belakang di bawah tatapan nyeri dari para murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga di belakang. Darah bersemi, pemandangan yang menyebabkan satu kesedihan. Kakak perempuan Ling Qingzu, banyak murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga yang awalnya mundur segera berteriak keras. Mereka berhenti mundur dan malah mati-matian menyerang Ling Qingzu seolah-olah mereka gila. Huh. Lu Feng melirik tunggul yang tersisa dari dua jarinya yang dipotong, sebelum melihat luka pedang di dadanya saat tatapan jahat tanpa sadar melintas di matanya. Dengan genggaman tangannya, iblis Ki melonjak maju, berubah menjadi pisau iblis sepanjang 10 ribu kaki. Dia melambaikan lengan bajunya dan pisau iblis menembus ruang, secepat kilat saat menembak ke arah Ling Qingzu yang terluka. Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan keras saat dia melihat pisau iblis itu mendekat dengan cepat. Ketidakberdayaan dan keputusasaan melintas di matanya yang jernih itu. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Apakah istana kemurnian tertinggi sembilan surga mereka akan menghilang seperti ini di bawah pisau daging gerbang Yuan? Kakak senior, Su Rou hanya bisa melihat wanita cantik itu, yang tampak begitu rapuh dan akan layu di hadapan pisau iblis yang mendekat, saat air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Setelah itu, dia melolong. Suaranya tidak lagi sejelas sebelumnya, melainkan dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang tiada taraf. Desir, saat lolongannya bergema di langit, suara angin yang sangat cepat segera terdengar di daerah itu. Tatapan keheranan terangkat satu persatu, hanya untuk melihat tempat tertentu di kejauhan terdistorsi saat sosok berkedip dan tersapu. Ledakan, pada saat ini, pisau iblis jatuh dengan ledakan. Tanah langsung runtuh saat retakan raksasa menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Tatapan nyeri yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah daerah berdebu saat mata banyak murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga langsung meredup seolah-olah mereka telah kehilangan harapan terakhir mereka. Kakak senior, Su Rou perlahan berlutut saat dia menatap kosong ke tempat yang jauh itu. Namun, dalam keadaan linglung, dia menyaksikan debu mulai berhamburan, hanya untuk melihat area yang sama sekali tidak rusak di tanah yang rusak. Terlebih lagi, Ling Qingzu terbaring di sana tanpa cedera. Itu, teriakan kaget tiba-tiba terdengar. Su Rou buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok kurus diam-diam berdiri agak jauh di depan Ling Qingzu. Sosok itu tidak terlihat besar dan kuat, namun, ia benar-benar menahan semua yang dilemparkan padanya. Itu, Lin, kakak Lin dong. Su Rou dengan kosong menatap sosok yang samar-samar dikenalnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri ketika rasa tidak percaya dan kegembiraan yang tak terlukiskan terpancar di wajahnya yang cantik. Terengah-engah berturut-turut terdengar di belakangnya, menyebabkan Ling Qingzu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia melihat sosok yang tanpa sadar muncul di depannya saat dia dengan kuat menggigit bibir merahnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tapi dia dengan paksa menahan riak di hatinya dan memaksa pandangannya untuk perlahan menjauh dari punggung sosok itu. Di depannya, sosok itu terdiam cukup lama. Pada akhirnya, dia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang saat dia melihat sosok yang terdiam di belakangnya dengan tatapan yang rumit. Segera setelah itu, kelembutan diam-diam melonjak di matanya yang hitam pekat. Jangan khawatir, dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Petik 2 Setelah mendengar suara yang agak serak dan lembut ini, bahkan dengan karakter dingin dan dingin Ling Qingzu, perasaan asam yang tak terbendung mengalir ke ujung hidungnya saat ini, sementara air mulai berkumpul di matanya. Alam semesta bela diri Aura iblis melonjak melintasi langit sementara tanah runtuh. Namun, sosok kurus itu hanya berdiri diam di depan. Sementara itu, gelombang raksasa yang mengerikan itu tidak dapat menjangkaunya. Dia membalikkan tubuhnya sebelum mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang agak serak. Setelah itu, dia berjalan dan pergi ke samping Ling Qingzu, yang kepalanya dimiringkan ke satu sisi, sebelum dia melihat kerudungnya yang berlumuran darah. Sementara itu, masih ada rasa dingin yang familiar di alis yang terakhir. Namun, ini berbeda dari kesejukan Ying Huan Huan. Kedinginannya mengandung kebanggaan bawaan dan itu juga mungkin alasan mengapa dia begitu luar biasa. Ling Qingzu juga menyadari bahwa pemuda itu telah berjalan ke sisinya. Matanya yang seperti air, yang tidak mengungkapkan banyak emosi bahkan ketika dia akan mati, tiba-tiba menjadi sedikit kacau. Mengepalkan tangannya, dia dengan kuat menekan emosinya dan menghentikan dirinya dari melihat pria itu, yang tampak sangat mempesona saat ini. Saat ini, penampilannya benar-benar berbeda dari penampilan menyedihkan yang dia miliki tiga tahun lalu. Sementara pikirannya dalam keadaan kacau, pemuda di depannya membungkukkan tubuhnya, sebelum dia langsung mengangkatnya dari tanah dari pinggangnya. Saat dia meninggalkan tanah, Ling Qingzu merasa pikirannya menjadi kosong. Sesaat kemudian, dia pulih kembali sebelum dia mulai berjuang keras. Berhenti bergerak, suara yang agak rendah dan dalam ditransmisikan, sebelum sosok halus Ling Qingzu menegang. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya. Segera, wajah muda, yang terlihat jauh lebih tangguh dan dewasa dibandingkan dengan tiga tahun lalu, tercetak di matanya. Saat ini, alis yang terakhir dirajut. Selain itu, sikapnya yang elegan dan tajam bahkan mengejutkan Ling Qingzu. Tiga tahun terakhir tampaknya telah membersihkan cangkangnya dan secara bertahap mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Ling Qingzu mengatupkan giginya dengan lembut. Namun, karena dia sudah terluka, perlawanannya perlahan meredah. Sementara itu, hanya tangannya yang terkepal erat yang merupakan bukti dari riak-riak yang bergejolak di hatinya. Lin, kakak Lin Dong, Su Roue dan banyak murid dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga terkejut ketika mereka melihat pemuda itu, yang berjalan ke arah mereka dengan Ling Qingzu di tangannya. Itu lama kemudian, sebelum Su Roue tiba-tiba sadar. Segera, kegembiraan liar yang tidak dapat disembunyikan melonjak ke wajahnya yang cantik. Kakak Lin Dong, ini benar-benar kamu. Anda telah kembali ke wilayah Suan Timur? Aku tahu kamu akan kembali. Lin Dong berhenti di depan Su Roue. Ketika dia melihat kegembiraan di wajah wanita muda yang cantik itu, dia tanpa sadar tersenyum. Wanita muda yang pemalu dan lemah dari sebelumnya akhirnya berkembang. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Lin Dong dengan lembut meletakkan Ling Qingzu dari pelukannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil Su Roue. Wajah yang terakhir langsung memerah. Namun, tindakan yang akrab ini menyebabkan kehangatan muncul di hatinya. Seketika, dia merasa seolah-olah semua kelelahan di dalam tubuhnya telah hilang. Batuk. Di samping mereka, Ling Qingzu tiba-tiba terbatuk pelan. Sementara itu, warna merah cerah muncul di balik kerudungnya. Jelas, serangan Lu Feng telah meninggalkannya dengan luka parah. Kakak perempuan Qingzu, apakah kamu baik-baik saja? Su Roue sangat terkejut. Murid-murid di sekitarnya dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga juga buru-buru mengelilinginya. Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi kecemasan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Dia melihat senior dan juniornya yang berlumuran darah, sebelum dia dengan lembut berkata, besiaplah. Musuh yang kuat tetap berada di depan pintu kita. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan dengan cepat tersentak dari keadaan gembira mereka. Segera, semua wajah mereka menjadi gelap. Lagi pula, masih ada pasukan besar dari gerbang Yuan di luar, menatap mereka dengan niat buruk. Selain itu, bahkan Ling Qingzu dikalahkan oleh tetua pertama gerbang Yuan. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya kehilangan pilar dukungan terakhir mereka. Serahkan yang lainnya pada sekte Daoku. Kalian semua harus fokus melindunginya. Petik 2. Lin Dong melirik Ling Qingzu. Saat ini, mata yang terakhir telah mendapatkan kembali sebagian dari warna biasanya. Namun, dia memilih untuk menghindari melakukan kontak mata dengannya. Bahkan, setiap kali mereka akan melakukan kontak mata, dia akan langsung berpaling. Kakak Lin Dong, kau, hati-hati. Penatua pertama gerbang Yuan sangat kuat. Suhrao menggigit bibir merahnya. Meskipun berbicara secara logis, dia merasa bahwa Lin Dong harus berpikir untuk melarikan diri pada saat seperti ini. Kepercayaan buta yang dia miliki pada Lin Dong memutarbalikan kata-kata yang ingin dia katakan. Teman dari sekte Dao, atas nama Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga saya, Qingzu ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Namun, saya harap Anda akan mundur jika Anda tidak dapat menanganinya. Bagaimanapun, Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga saya tidak akan menyerah pada gerbang Yuan bahkan dengan mengorbankan hidup kita. Ling Qingzu menurunkan matanya yang cantik dan berkata dengan lembut. Di sisi mereka, Suhrao menjulurkan lidahnya saat mendengar kata-kata itu. Namun, dia tidak berani angkat bicara. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan Ling Qingzu dan tahu bahwa ada hubungan yang tidak jelas di antara mereka berdua. Faktanya, selama tiga tahun terakhir sejak Lin Dong pergi, dia kadang-kadang menangkap Ling Qingzu dalam keadaan linglung selama pelatihannya. Selain itu, dilihat dari sikapnya, jelas bahwa dia merindukan seseorang. Insiden itu menggelitik rasa ingin tahu Suhrao. Bagaimanapun, Ling Qingzu memiliki karakter yang dingin dan menyendiri, dan dia memiliki ketabahan mental yang kuat. Faktanya, ada banyak jenius dan monster di wilayah Suan Timur yang merindukannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang mampu membuat kemajuan. Kadang-kadang, Suhrao bahkan berpikir bahwa tidak ada pria di dunia ini, yang dapat menyebabkan periangku seperti senior ini berperilaku seperti gadis kecil biasa. Karena itu, ketika dia melihat Ling Qingzu bertindak seperti ini, dia merasakan kejutan besar di hatinya. Namun, yang membingungkannya adalah bahwa Ling Qingzu memilih untuk memperlakukan kakak Lin Dong seperti orang asing, meskipun jelas ada hubungan di antara mereka berdua. Meskipun dia ragu, Ling Qingzu jelas menikmati status yang sangat tinggi di istana kemurnian tertinggi 9 surga. Karena itu, dia tidak berani menanyainya, Mengapa kamu memanggilku teman dari sekte Dao? Apakah kau tidak tahu nama aku? Lin Dong juga mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata Ling Qingzu. Sementara itu, jejak kemarahan melintas di matanya. Apakah wanita ini sengaja mencoba memprovokasi dia? Mata Ling Qingzu tetap acuh-ta'acuh. Dia tidak mengangkat kepalanya juga tidak menjawab. Lin Dong mendengus marah setelah dia melihat tingkah lakunya. Segera, dia berbalik dan pergi. Namun, Ling Qingzu tanpa sadar mengepalkan tangannya pada saat ini. Sementara itu, giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya, yang tersembunyi di balik kerudungnya. Namun, dia dengan keras kepala tetap diam. Namun, sementara dia tetap keras kepala, Lin Dong, yang hanya mengambil dua langkah, tiba-tiba berbalik. Kemudian, dia langsung melemparkan telapak tangannya ke wajah Ling Qingzu, di depan banyak penonton yang terkejut dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Selain itu, sepertinya dia sedang marah. Sosok halus Ling Qingzu bergetar ketika dia mendeteksi angin palem yang mengalir deras. Dia menutup matanya yang cantik dan tidak bergerak. Meninggal dunia. Kuku, yang disertai dengan angin palem, menyapu wajah Ling Qingzu. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di wajahnya. Ternyata cadar yang menutupi wajahnya telah dicopot paksa. Dengan melepas cadarnya, wajahnya yang cantik sempurna yang tersembunyi di baliknya juga terungkap. Pada saat itu, sepertinya langit menjadi cerah. Kamu. Sensasi dingin di wajahnya menyebabkan Ling Qingzu terkejut. Dia buru-buru membuka matanya sebelum dia menyentuh wajahnya yang seperti batu giok. Setelah itu, dia terkejut saat melihat kerudung di tangan lindong. Akhirnya, rasa malu dan marah muncul di wajahnya yang biasanya dingin dan menyendiri. Emosi-emosi itu, yang muncul seketika, menyebabkan murid-murid istana kemurnian tertinggi sembilan surga di sekitarnya tercengang. Bagaimanapun, Ling Qingzu biasanya bertindak dengan cara yang dingin dan acu-ta'acu di dalam istana, dan dia jarang mengungkapkan emosi yang menyentuh, yang sebanding dengan peri yang turun di dunia fana. Kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu bertingkah seperti peri di depanku. Saya tidak membelinya. Ling Dong linglung sejenak karena wajah yang mempesona dan cantik itu. Setelah itu, dia menggoda ketika dia melihat rasa malu dan kemarahan melonjak ke wajah Ling Qingzu. Siapa peduli kamu suka atau tidak? Ling Qingzu berkata dengan marah. Namun, meskipun dia marah, wajahnya tetap terlihat memesona. Haha! Ling Dong tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur menjadi dingin dan keras. Dia perlahan menoleh sebelum dia melirik para ahli dari gerbang Yuan, yang menatap mereka dengan niat buruk. Kemudian, dia berbicara dengan suara samar, serahkan yang lainnya padaku. Ling Qingzu melihat punggung kurusnya. Emosinya tampaknya menjadi jauh lebih kacau setelah kerudungnya direnggut oleh orang itu dengan cara yang sombong. Kemudian, dia menggigit bibirnya dan menekan kemarahan dan rasa malu di hatinya. Terlepas dari itu, Ling Dong telah muncul pada saat yang kritis dan dia memang telah membangkitkan riak di hatinya yang tenang tanpa emosi. Hubungannya dengan Ling Dong begitu rumit sehingga dia merasa terganggu karenanya. Mengingat karakter mereka, tidak mungkin mereka bisa dengan mudah melupakan perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Dengan demikian, akan selalu ada tempat unik untuk satu sama lain di hati mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingzu yang sombong tidak punya pilihan selain mengakuinya. Lagi pula, jika pria lain yang telah melepaskan cadarnya, dia akan langsung menusuknya dengan pedangnya. Namun, karena Ling Dong yang melakukannya, tindakan itu, yang dapat memicu niat membunuhnya, hanya membuatnya jengkel dan malu. Ling Qingzu tidak diragukan lagi adalah orang yang angkuh dan malu. Hal ini terlihat jelas saat mereka pertama kali bertemu beberapa tahun lalu. Namun, pada pertemuan pertama mereka, dia adalah individu yang sangat berbakat dari istana kemurnian tertinggi sembilan surga, sementara Ling Dong hanyalah seorang anak dari keluarga cabang klan di kerajaan peringkat rendah. Oleh karena itu, ada kesenjangan besar di antara mereka, baik dalam hal status dan kekuatan. Saat itu, Ling Qingzu seharusnya membunuh orang ini, yang telah mengambil keperawanannya, dengan tusukan dari pedangnya. Namun, mata Ling Dong yang cerah dan panas menghentikannya untuk melakukannya. Pada saat itu, dia tahu bahwa pemuda yang tampaknya lemah ini memiliki kegigihan dan tekad yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Terlebih lagi, dia sadar bahwa dia telah menjadi target yang dia kejar secara aktif. Selain itu, dia juga sangat menyadari upaya luar biasa yang telah dia lakukan. Untuk mencapai tujuannya, sejak hari itu dan seterusnya, anak laki-laki seperti anak muda ini mulai berlari dengan sekuat tenaga di jalan yang penuh dengan segala macam bahaya dan rintangan. Meski berakhir dengan luka, dia tidak pernah menyesali keputusannya. Mungkin, pada saat itu, bahkan dia tidak menyangka bahwa pemuda yang dulunya lemah ini, akan benar-benar berdiri di depannya bertahun-tahun kemudian dan menggunakan tubuh kecilnya untuk membantunya memblokir badai liar, yang bahkan dia tidak tahan. Emosi bergejolak di dalam hatinya. Kenangan masa lalu juga mulai diputar ulang di benak Ling Qing Zhu. Akhirnya, emosi lembut muncul di matanya yang jernih dan cerah. Setelah itu, suara lembut perlahan ditransmisikan ke telinga lindung. Hati-hati, selamat menikmati.